Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya kembali ditemani oleh Pak Dadang Akan melanjutkan bahasan kajian Abu Dhan Sorof Untuk surat-surat dalam Al-Quran Beberapa waktu yang lalu kita sudah menentaskan Kajian Abu Dhan Sorof untuk surat Al-Fatihah Dan juga surat An-Nas Dan pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan Dengan kajian Nahbu Dhan Sorof untuk surat Al-Ikhlas Selamat menyimak bersama-sama Dan mari kita juga belajar bersama-sama Semoga bermanfaat Kita lanjutkan bahasan Nahbu Dhan Sorof Kali ini kita membahas surat Al-Ikhlas Surat Al-Tawqid yang berbunyi Pulhuwawahu Ahad dan seterusnya Kita coba awali dengan kita tuliskan dulu Pulhuwawahu Ahad dan seterusnya Pulhuwawahu Ahad dan seterusnya Pulhuwawahu Ahad dan seterusnya Ini ayat pertama surat Al-Fatihah Untuk kata Pul Ini bahasanya sama dengan bahasan ketika kita kemarin-kemaren bahas surat Al-Nas Kata pertamanya Pul Ini pun sama-sama Pul Sehingga kita tidak akan berpanjang lebar tentang Pul Kalaupun misalkan ada yang lupa atau kita mungkin belum membahas ini Bisa lihat bahasan kul di surat Anas Tapi secara sekilas saja kul ini adalah fi'il amar Jadi kata Amarnya kul nahinya latakul Dua contoh kata yang lain Satu lagi terakhir Nah ini fi'il amar domirnya anta Terus mu'ah Nah mu'ah dalam ilmu nahu Ini disebut dengan domir Begitupun dari usorok juga ini disebut dengan domir Domir artinya kata ganti Dan domir dibagi dua dari sisi penulisannya Ada domir yang disebut dengan Domir mutasil Ada domir yang disebut dengan mutasilun Dari segi penulisan Dari segi penulisan Dari segi penulisan domir ada dua Yang ini pertama mutasilun Kedua mutasilun Mutasilun adalah domir Yang penulisannya Hanya bisa disambungkan Dengan kata sebelumnya Misalnya Kata Kak Nah yang artinya mu Atau hu Yang artinya nyat Kamu atau dia Nah mu atau nyat Nah k sama hu ini Domir mutasil namanya Dan sumut hasil Karena penulisannya Tidak boleh Terpisah Tidak boleh mandiri Harus disambung Dengan kata sebelumnya Kata sebelumnya itu Boleh piil Boleh isi Boleh huruf Kalau yang isi Misalnya kata Kolamun Misalnya Kata kolamun Artinya kan pulpen Kalau kita ingin menyatakan Pulpen mu Maka Kolamuka Kolamuka Nah K ini Penulisannya Tidak boleh Dipisah Dari kata kolamun Harus nyambung Kolamuka Huruf terakhirnya Kolamun adalah Min Nah min Ketika Setelahnya ada Domir mutasil Maka Huruf terakhir Min ini Harus disambung Ditentarkan Dengan Domir ini Kolamuka Begitu kan Jadi kolamun Jadi kolamun Kolamun Dan seterusnya Nah ini Domir mutasil Dan ada banyak ya Kalau saya menyebutkan Ada 18 I K Hu I Ki Ha Nak Kuma Huma Nak Kuma Huma Nak Kumbhu Nak Kunna Huna Ada 18 Nanti kita akan belajar Khusus pada waktunya Ini domir mutasil Disebut mutasil Tadi kenapa Alasanya Karena penulisannya Tidak boleh dipisah Dari kata sebelumnya Melainkan Harus disambung Dengan Kata sebelumnya Kata sebelumnya itu Boleh Isim Boleh Isim Boleh huruf Ini baru isim Contoh yang isim Yang piil Misalnya kan Tata Misalnya Apa Misalnya Yaro ya Yaro kan melihat Melihatmu Jadi Yaro Ka Satu kesatuan Atau misalnya Yang kata Yaro Misalkan kata Yang dulu Yang dulu ditambahkan Yang gini Yang dulu kan Yas mau Mendengar Yas mau Mendengar Ketika mau ditambahkan Dengan domir Mutasilka Maka jadi Yas mau Akhirnya Kalau tadi Disambung Dengan domir Mutasil Yas mau Jadi Ini lah Yang dulu Yas mau Kalau dengan Horuk Gimana Contohnya Misalkan Bi Kita Maka Jadi Bika Bihi Jadi Gak boleh Gini Maksudnya Gak boleh Bi Sama K Gak boleh Harus Disambung Karena Kata Setelah Bi Kata Setelah Yas mau Yang dulu Dan malam Ini Adalah Domir Mutasil Yang harus Disambung Dengan Kata Sebelumnya Dan Kata Sebelumnya Boleh Berupa Pihir Boleh Berupa Horung Yang Kedua Adalah Domir Yang disebut Dengan Monfasil Monfasilun Artinya Yang penulisannya Harus Dipisah Gak boleh Disambung Dengan Kata Apapun Sebelumnya Baik dengan Isim Dengan Pihir Apapun Dengan Horuk Gak boleh Contohnya Adalah Dua Anak Anta Antum Dan Lain-lain Sama Dengan Domir Mutasil Ada 18 Maka Domir Monfasil Juga Sama Ada 18 Ana Anta Hua Ana Antihia Nahnu Antum Mahuma Nahnu Antum Mahuma Nahnu Antum Hum Nahnu Antuna Una Nah Domir Mutasil Yang 18 Itu Sembilan Mutakar Sembilan Manas Lebih Jauh Kita Tidak 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 Domir Mutasil Yang Penulisannya Tidak Boleh Disambung Dengan Kata Sebelumnya Itu Ya Mutasil Jadi Domir Mutasil Dibagi Dua Dari Sisi Penulisannya Yakni Mutasil Dan Mutasil Nanti Dari sisi yang lain Ada pembagian lagi Ada dua lagi Misalnya Mustatir Dengan Baris Dan Lain-lainnya Baik Kita hari ini Ngebahas tentang Domir Mutasil Dan Mutasil Dan Pada ayat Pertama Serap Alifas Ini Domir Nya Adalah Domir Mutasil 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 Katakanlah Dia Nah Disini Serap Ayas ini Diawali Setelah Kul Dengan Domir Huat Dalam Bahasa Kata Itu Nanti Ada Dua Kata Ada Dua Ising Ada Dua Ismun Ism Ada dua Ada Dohir Ada Domir Ism Ada dua Ada isim Dohir Ada isim Domir Nah Huat ini Namanya Domir Atau Yang diterjemahkan Kebahasa Indonesia Sebagai Kata Ganti Kata Ganti Nah Lalu Isim Dohir Apa Isim Dohir Itu Adalah Kata Sebelum Digantikan Atau Kata Yang Digantikan Contohnya Misalkan Muhammadun Muhammad Kalau Muhammad Mau diganti Dengan Isim Domir Maka Jadi Hua Khadijah Nama Perempuan Itu Isim Dohir Jelas Ketika Kita Nyebut Khadijah Berarti Orang Yang Masud Khodijah Yang Kita Bicarakan Yang Kita Sebut Misalkan Kalau Khadijah Berarti Istrinya Rasulullah Ketika Mau diganti Dengan Isim Domir Maka Khadijah Menjadi Hia Kalau Hua Itu Untuk Mudaka Kalau Hia Untuk Mu'anas Perempuan Nah Disini pun Ada Isim Dohir Allah 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 Dohir Isimnya Jelas Ketika Ketika Kita Menyebut Nama Allah Berarti Maksudnya Adalah Tuhan Yang Menguasai Alam Semesta Pencipta Penjaga Pemelihara Pelindung Dan Sebagainya Itu Allah Adalah Isim Dohir Kalau Dipasukkan Ketalam Kategori Pembagian Antai Isim Dohir Dan Domir Allahu Adalah Isim Dohir Sedangkan Gua Adalah Isim Domir Domir Kata Ganti Dohir Adalah Kata Yang Jelas Kata Aslinya Nah Disini Dalam Ayat Pertama Ayat Pertamanya Berbunyi Mul Huwa Allahu Ada Isim Domir Ada Isim Dohir Dan Kalimat Ini Dimulai Dari Isim Domir Huwa Atas Dari Segimu Nau Apa Kedudukannya Huwa Tadi apa Namanya Domir Munfasil Setiap Kita Menemukan Domir Munfasil Dalam Kalimat Maka Domir Munfasil Itu Kedudukannya Atau Nyoropnya Sebagai Rofa Huwa Humahum Yah Humahuna Antum Antuna Nahnu Antum Dan seterusnya Itu Itu Semuanya Adalah Nyoropnya Rofa Kedudukannya Sebagai Muktada Subjek Muktada Maka Ketika Ada Kalimat Huwa Allahu Huwa Disini Adalah Muktada Muktada Subjek Muktada Muktada Domain mempasyon Itu kedudukannya selalu Sebagai Mugtada Maka buah adalah Mugtada Lalu setelah Mugtada ada apa? Ada khobar, mana khobarnya? Yang mana lagi? Allah Mugtada Setelah Mugtada Pasti ada khobar Nah Biasanya kalau khobar itu kan Tidak dari pelang Kayak misalnya ungkapan Buah Rojulun Dia adalah seorang lelaki Buah Tolibun Buah Mugtada Tolibun Khobar Khobarnya Tolibun tidak ada pelang Buah Rojulun Tidak ada pelang Karena khobar biasanya tidak menggunakan pelang Tapi disini Allah Dalam kalimat Pakai pelang kenapa? Karena Allah itu ma'rifat Allah itu adalah nama Yang sudah ma'rifat Karena disebutkan bahwa Allahu itu awalnya adalah ilahun Ini satu pendapat ya Ilahun Terus dikasih aliflam Jadi Al-ilahu Terus Disederhanakan pengucapannya Jadi Allahu Jadi Al-nya ada Tinggal ininya yang muncul Al-ilahu Karena ada ilahun Maka kami hilang Asalnya al-ilahu Kemudian menjadi Allahu Untuk membedakan Al-ilah Namanya Tuhan Dengan Dengan Allah Sebuah nama untuk Tuhan Yang Maknanya Bukan sekedar Tuhan Dalam pengertian Al-ilahu Tapi Allah Pertama Dia adalah Lafdul Jalal Dan Allah disini Artinya adalah Tuhan Yang Apa Tuhan Sebagai Tuhan Yang Yang ma'rifat Yang sudah diketahui Zat Yang serba Yang serba Yang serba Segala Dan Dia adalah Allah Yang Dikenal Allah yang Menjaga Allah yang Menihara Dan seterusnya Meskipun Kata al-ilahu Juga ada Dipakai Artinya Tuhan Tapi kalau Allahu Meskipun Awalnya dari Al-ilahu Tapi kalau Allahu Maknanya Sudah spesifik Tidak sekedar Tuhan Dari kata Ilah Tapi Allah Dapetnya Yang spesifik Allah yang Dikenal Oleh Maknumnya Oleh Terutama Oleh umat beriman Yang Menuhankan Allah Sebagai Tuhan Maka Allah Itu adalah Tuhan Dengan makna Yang spesifik Karena Allah Adalah Zat Yang Sudah Diketahui Yang Ma'rifat Maka Meskipun Khobar Dia Disini Menggunakan Alif Lamp Jadi Khobar Itu pada awalnya Tidak menggunakan Alif Lamp Tapi untuk Kasus-kasus Tertentu Dimana Khobar Ini adalah Sudah tertentu Sudah spesifik Maka Bisa Menggunakan Bentuk Marifat Nah ini Allah Adalah Isim Zohir Sekali lagi Hua Adalah Isim Damir Sekarang saya Mau sedikit Ulas Tentang Hua Isim Damir Di Apa Di Al-Quran Itu Allah Sering Diungkap Dengan Kata Hua La ilaha Illa Hua La ilaha Illa Hua Al-hayru Qayyul Allahu La ilaha Illa Hua Lada Hua Kenapa Tidak La ilaha Illa Allahu Lagi Kan Surat Ayat Al-Quran Allahu La ilaha Illa Hua Kenapa Tidak Uji ulangi lagi Allahu La ilaha Illa Allahu Lagi Karena Sudah Kembali Kepada Allah Nah Tetapi Ini Kalimat Dalam Kul Allahu Ahad Di Awal Kalimat Belum dikenalkan Siapa Tapi Kok Tiba-tiba Langsung Pak Hua Tidak Allah Dulu Yang disebut Kalimatnya Tidak Kul Allahu Hua Ahad Tapi Justru Dalam Ayat Ini Yang disebutkan Pertama Kali Adalah Domer Dulu Katakanlah Dia Adalah Allah Bukan Katakanlah Allah Adalah Dia Tapi Katakanlah Dia Adalah Allah Nah Ini Tentu saja Ada Maksudnya Ada Pemananya Nah Lantas Kita Coba Pahami Kenapa Disini Allah Redaksikan Gua Di depan Sebelum Kalimat Itu Dimulai Disebutkan Itu Isim Dulu Dia Nah Dia Siapa Kan Orang-orang Manusia Itu Kan Pada Punya Gambaran Zat Yang Dibuhankan Zat Yang Maha Pengasih Zat Yang Maha Penyayang Zat Yang Pemberi Rizki Zat Yang Suka Menganugerahi Zat Yang Serba Maha Dan Segala Tentang Tuhan Zat Yang Serba Maha Itu Sangat Sangat Banyak Kita Mengenal Nama Tuhan Dicebutkan Dari 99 Atau Lebih Daripada Itu Semua Nama Baik Adalah Nama Nama Milik Allah Maksud Pemberi Rizki Pemberi Kasih Sayang Dan Seterusnya Pemelihara Penjaga Perlindung Dan Seterusnya Nah Kalau Kita Ruta Satu Persatukan Lama Tapi Kalau Kita Nibus Satu Dengan Kata Ungkapan Hua Maka Kata Hua Itu Adalah Seluruh Makna Yang Tergambar Yang Terpikirkan Tentang Tuhan Itulah Hua Jadi Semua Persepsi Semua Bayangan Semua Definisi Tentang Zat Yang Dituhankan Itu Tersimpan Dalam Kata Hua Terkandung Dalam Hua Jadi Dia Yang Dituhankan Dengan Segala Kemahalan Dengan Segala Kesempurnaan Keabungan Kesucian Dan Keluhuran Itu Tercampur Dalam Kata Hua Siapa Dia Baru Dikenalkan Dia Yang Dimaksud Itu Dengan Makna Yang Tadi Agung Sempurna Pengasih Penyayang Penelihara Dan Seterusnya Dia Adalah Allah Hua Adalah Muttada Allah Adalah Khabar Terus Setelah Itu Ada lagi Karimat Kata Hadun Hua Adalah Muttada Allah Adalah Khabar Lantas Hadun Apa Nah Kita Coba Balas Lagi Allahu Ketika Disandingkan Dengan Hua Kedudukannya Adalah Khabar Bagi Hua Tapi Ini Ada Kalimat Lagi Allahu Hadun Ini Kalimat Baru Lagi Ketika Allah Dan Hadun Disaturangkaikan Menjadi Satu Kalimat Yang Sempurna Maka Allah Muttada Lagi Jadi Di Satu Sisi Allah Itu Adalah Khabar Bagi Hua Tetapi Dia Sebagai Awal Kalimat Lagi Kalimat Baru Lagi Karena Setudahnya Ada Kata Yang Bisa Menjadi Khabar Atau Keterangan Atau Yang Menjelaskan Bagi Allah Maka Ahadun Sebagai Khabar Karena Kalau Kalimat Ini Kul Katakalah Allahu Ahadun Katakalah Allah Adalah Esa Allah Adalah Muttada Ahadun Adalah Khabar Terus Kenapa Dibutuhkan Hua Tadi Karena Allah Ingin Menjelaskan Bahwa Dia Yang Serba Maha Yang Segala Masam Purna Malur Meraguan Sebagainya Itu Tersetup Kata Wah Baru Diberi Penjelasan Siapa Dia Yang Dimaksud Dia Allah Yang Esa Allah Muttada Ahadun Khabarnya Dan Cirinya Khabar Tidak Menggunakan Alif Lang Kayak Misalnya Ar-Rasulu Karimun Rasul itu Mulia Karimun Khabar Jika lagi Hua Muttada Allah Khabar Tetapi Allah Muttada Lagi Dan Hadun Khabar Allah Khabar Untuk Hua Allah Juga Sekaligus Muttada Bagi Ahadun Ahadun Khabarnya Itu Ayat Yang Pertama Demikian Semoga Bermanfaat Dan Jumpa Lagi Pada Kajian Nahud Dan Shoraf Untuk Ayat Berikutnya Di Channel Arabia TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh